Intro Selamat pagi pemirsa, hari ini kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri memperingati hari jadi ke 78 Meski hari ulang tahun lembaga itu terpaut setahun dari hari lahir Republik ini Kepolisian turut mengiringi terbentuknya Republik Indonesia Dua hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 Badan Kepolisian Negara atau BKN dibentuk Selanjutnya berubah menjadi jawatan Kepolisian Negara yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Baru per 1 Juli 1946, Kepolisian yang dahulu bernama BKN itu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara Dan tanggal itu pula yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Bayangkara Pemirsa inilah editorial media Indonesia di hari ini Senin 1 Juli 2024 Dengan tema Kinerja Menyala Korps Bayangkara bersama saya Leonard Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Tohar Mas Korps selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat Mas Alhamdulillah Kita bergembira karena hari ini hari ulang tahun kepolisian ya Iya bagi masyarakat tentu ini harapan lah Harapan mudah-mudahan Polri menjadi semakin profesional Semakin presisi Semakin presisi Seperti logonya Tapi sebelum kita bahas itu Mas Korps dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Editorial pada pagi ini menyoroti ulang tahun kepolisian Republik Indonesia Kinerja Menyala Korps Bayangkara ini menyitir ucapan-ucapan yang sering dipakai anak muda ya Menyala abangku begitu ya Mas Korps ya Masalahnya menyala itu kalau tidak dikendalikan bisa sampai hangus loh itu Mas Korps Ini doa masih tetap supaya tetap bersemangat atau seperti apa kepada Polri Ya kita melihat bahwa berbagai survei menunjukkan kualitas Polri, profesionalisme Polri, tingkat kepuasan publik, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat dari waktu ke waktu Berbagai survei menyebutkan hal itu Dan terakhir survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis Itu juga menunjukkan bahwa Polri menduduki peringkat kedua setelah TNI Sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik Tentu ini bukan pekerjaan satu hari dua hari Dan bukan pekerjaan satu orang dua orang Ini adalah pekerjaan bersama, ini pekerjaan institusional Dan ini adalah pekerjaan lama Yang dilahirkan atas sebuah proses kontemplasi Atas proses evaluasi Atas segala proses Jadi apa namanya Pelajaran-pelajaran atas masa-masa yang sebelah lalu Bahwa kita ketahui Citra Polri ini kan tidak selamanya mulus Tidak selamanya naik Ada kalanya turun Bahkan ketika kasus Verdi Sambu Sempat berada di titik nadir Tetapi dalam waktu yang sangat cepat Sangat singkat Respons yang cukup Yang memadai Maka citra itu bisa kembali diraih Kepercayaan itu bisa kembali diraih Nah ini juga selaras dengan berbagai macam Tindakan-tindakan ya Kepolisian terhadap publik Yang kian lebih dirasa manusiawi Dirasa lebih dekat dengan masyarakat Ya misalnya dalam hal-hal lintas Ketika mengatur lebaran Terpuh hari Kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polis Sangat tinggi Harus mudik-harus balik lancar Harus mudik-harus balik lancar Lalu kemudian beberapa liburan Akhir tahun-tahun lalu juga begitu lancar Maka hal-hal itulah yang kita sebut Sebagai sebuah kinerja yang menyala Kinerja yang membuat Yang mencerahkan lah kira-kira begitu Yang membuat publik itu senang Yang membuat publik itu punya harapan Bahwa polisinya adalah polisi yang profesional Polisinya yang berubah berbenah dari waktu ke waktu Seperti yang tadi Mas Kuar sudah katakan Citra ini tidak selalu bisa bertahan Kadang bisa turun 2022 dikatakan Kasus Fedy Sambo itu membuat turun Tapi sudah bangkit lagi Pertanyaan besarnya adalah Bagaimana kemudian bisa mempertahankan Citra yang tetap baik Ini kita akan bahas itu Mas Kuar Dan pemisah inilah editorial media Indonesia Tuk hari ini Senin 1 Juli 2024 Kinerja Menyala Korps Bayangkara Kinerja Menyala Korps Bayangkara Hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri Memperingati hari jadi yang ke-78 Meski hari ulang tahun lembaga tersebut Terpaut setahun dari hari lahir republik ini Kepolisian turut mengiringi terbentuknya Republik Indonesia Dua hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 Badan Kepolisian Negara atau BKN dibentuk Selanjutnya berubah menjadi jawatan Kepolisian Negara Yang bekerja di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Baru per 1 Juli 1946 Kepolisian yang dahulu bernama BKN itu Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara Tanggal itu pula kemudian ditetapkan sebagai Hari Bayangkara Selama 78 tahun Kepolisian berkembang dan berinovasi untuk melayani masyarakat Tidak bisa dimungkiri perjalanan Polri diwarnai kinerja yang ada kalanya surut Namun publik pun dapat menilai betapa Bayangkara tidak segan Memperbaiki diri untuk meningkatkan kinerja Sekaligus mengangkat citra di mata masyarakat Pada awal tahun ini Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan Pemulihan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri Yang cukup signifikan Tingkat kepercayaan itu sempat terburuk pada November 2022 Karena kasus pembunuhan yang dilakukan salah satu petingginya Verdi Sambo Hasil survei indikator pada periode 30 Desember 2023 Sampai dengan 6 Januari 2024 Memperlihatkan sebanyak 75% Responden menyatakan Cukup percaya dan sangat percaya pada institusi Polri Survei ini diperkuat oleh hasil survei serupa yang digelar Litbang Kompas Jika pada Agustus 2023 Tingkat kepercayaan kepada Polri sebesar 66% Di Desember 2023 kembali meningkat ke angka 71,6% Terbaru pada Juni 2024 Tingkat kepercayaan itu naik lagi menjadi 73% Polri bahkan menempati posisi kedua teratas Setelah TNI dalam peringkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara Tren kenaikan kepercayaan publik yang cukup ajek tersebut Tentu saja tidak terlepas dari kinerja Polri dalam setahun terakhir Dalam catatan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKPI Polri tampil dengan berbagai terobosan Ada program Jumat Curhat dan Minggu Kasih Untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih intens Polri juga mampu mengungkap kasus-kasus besar Yang menyangkut keamanan dan perlindungan kepada masyarakat Mulai dari upaya pemberantasan narkoba Kejahatan siber, judi daring, perdagangan manusia Hingga kejahatan-kejahatan lintas negara Dalam kasus perdagangan orang misalnya Sepanjang 2023 Polri berhasil meringkus 1.361 pelaku Jumlah tersebut meningkat 691 persen Jika dibandingkan dengan pada 2022 Itu sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup besar Dalam penyelesaian perkara Prestasi yang juga patut diacungi jempol Meski dalam penglihatan tidak menonjol adalah Nihilnya serangan terorisme sejak 2023 Upaya Polri bersama para pemangku kepentingan terkait Untuk menangkal serangan terorisme terbukti efektif Tingkat kepuasan publik terhadap pengaturan lalu lintas lebaran Dan hari-hari besar keagamaan juga sangat tinggi Sederet prestasi Polri itu diganjar dengan menguatnya kepercayaan publik Namun, kita perlu mengingatkan agar kepolisian Jangan cepat puas oleh raihan tersebut Masih banyak ruang untuk lebih memacuki nerja Dalam melayani dan melindungi masyarakat Publik juga berharap Korps Bayangkara tidak berhenti mengindahkan aspirasi publik Agar kerja yang sudah persisi akan semakin rancak Respons cepat, solusi cermat atas perkara-perkara Yang membetot perhatian publik Serta sikap tahan terhadap godaan kepentingan Di luar kepentingan kepolisian Ialah hal-hal yang mesti terus diikhtiarkan Yang tidak kalah penting Polri mesti terus memastikan Masyarakat merasa aman Dari ancaman berbagai kejahatan Maupun gangguan ketertiban Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda Terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini Tetaplah bersama Terima kasih Pemirsa Pak Edi, hari ini kita melihat Kepolisian Republik Indonesia Berulang tahun yang ke-78 Kita memang melihat Perjuangan tentunya panjang Dan di usia yang ke-78 Kita harapkan Harusnya semakin matang Semakin dekat dengan rakyat Dan kinerja yang Sudah mulai naik lagi Sudah dipercaya oleh masyarakat ini Kita harap dipertahankan Atau bahkan Malah bisa meningkat Apa tantangan terbesar Kalau menurut LEMKP Yang harus dihadapi oleh Polri Supaya kemudian Tugasnya itu bisa berjalan dengan efektif Dengan kepercayaan Dengan kedekatan dengan masyarakat Pak Edi Ya tentunya memang Yang pertama kita sampaikannya Selamat ulang tahun Ya kepada Polri Yang ke-78 Kepada kita sampaikan Kepada seluruh jajaran Polri Di seluruh Indonesia Tentunya memang Melihat usia Polri Yang ke-78 ini Tentu yang tadi saya sampaikan Disampaikan tadi Bukanlah usia muda Tetapi memang betul-betul Pada usia 78 Itu sudah matang ya Kemudian memang Yang diharapkan masyarakat tentunya Mempelayanan Kinerja Polri Kedepan Ya tentu diharapkan Akan semakin baik ya Kita tahu Dalam satu tahun tengah Kalau kita balik ke belakangnya Itu dalam tahun 2024 ini Tugas Polri Sangat begitu berat ya Bisa dibayangkan Awal tahun adalah Pemilu 2024 ya Filtret ya Kemudian lanjut lagi Dengan pengamanan Lebaran 2024 ya Kemudian lanjut lagi Dengan kemarin itu Ada banyak program Apa Pertemuan Polisi Internasional ya Yang bukan Pertemuan World Water Forum ya Yang dihadiri oleh Seluruh kepala negara Di Bali ya Dan itu juga Tentu merupakan Pengemanan yang berat ya Bagaimana bisa memberikan Camanan Di dalam acara Termasuk juga Mendapatkan sorotan Dari Dunia Internasional ya Belum lagi saat ini Juga termasuk isu-isu Kepulijian Saat ini Sangat Banyak dikologi Kepulijian Tentu Ini akan menjadi Momentum ya Di hari ulang tahun Polri ini Kitarakan Kinerja Polri Semakin baik lagi Pada Tahun-tahun yang datang Tantangan terbesar Untuk tetap Mempertahankan Atau bahkan Meningkatkan Kinerja dan citra Di mata masyarakat Itu apa Pak Edi Ya pertama memang Kalau kita lihat ya Tantangan Polri Pada masa yang datang Kita tahu ya Saat ini Apa namanya Gadiran Meksos ini Betul-betul Banyak Mengganggu ya Banyak Kadang-kadang bisa Mengganggu Kamtimat ya Bisa dibayangkan ya Meksos ini Bisa juga merubah Persepsi masyarakat Terhadap Kemananya Tentu jiwa ini Akan menjadi Tantangan Kedepan Polri ya Bagaimana bisa Menghadapi Media sosial ini Sehingga Betul-betul Paling tidak Menyadarkan masyarakat Agar Bisa Bijak ya Di dalam Menggunakan Media sosial ya Kemudian Tantangan lain Seperti saat ini Kalau kita lihat Bagaimana Polri Saat ini Bisa hadir ya Memberikan perlindungan Memberikan pelayanan Kepada masyarakat Dalam menghadapi Kemarin Kalau kita lihat Ada namanya Sangat dikeluhkan Oleh masyarakat ya Tentang kehadiran Juri orang lain ya Saya kira Di pendudukannya Kerja keras Dari seluruh jajaran Polri Insya Allah nanti Bersama Satgas Juri orang lain ya Kita harapkan ini Bisa Apa namanya Menuntaskan ya Dan kita harapkan Kedepan tidak ada lagi Namanya Juri orang lain ya Memang tidak mudah Untuk Apa namanya Memberantas Juri orang lain ini Apalagi kita tahu sendiri Bahwa Saat ini ya Pelaku apa namanya Ada di luar negeri ya Tidak di Indonesia Kemudian Dikenalkan dari luar negeri ya Dan Kita harapkan Nanti kepolisian Indonesia Melalui Dipisi hubungan internasional ya Polri Kita harapkan Melakukan Koordinasi Melakukan kerja sama ya Biar nanti Pengadiran Dari juri orang lain Tidak lagi dirasakan Oleh masyarakat ya Saya kira Itu juga akan menjadi Tantangan Polri Kedepannya Kita harap Memang betul Polisi Akan terus Bisa meningkatkan Kinerjanya Dan karena Memang polisi Yang paling dekat Dengan masyarakat Maka Kedekatan Dengan masyarakat itu Juga harus dibangun Dalam asas Yang saling menghormati Begitu ya Pak Edi ya Ya Saya kira demikian ya Kemudian juga Yang saat ini Sebetulnya juga Banyak mendapatkan Sorotan adalah Katus-katus Yang saat ini ya Banyak sekali Mendapatkan sorotan Dari masyarakat ya Termasuk juga Misalnya Katus pindah ya Yang Ya mungkin Dalam waktu dekat Kita harapkan Akan tuntut ya Karena memang Saat ini berkat Sudah di Pengadilan ya Tinggal kita menunggu Apa namanya P21 ya Mudah-mudahan Segera disediakan Kemudian Apa yang menjadi Keraguan masyarakat itu Nanti akan terjawab Di pengadilannya Baik Kita harap Polisi Seperti judul Editorial pada Pagi ini Kinerjanya akan Semakin menyala Terima kasih Direktur Esekutif Lemkapi Edi Hasibuan Sudah mencerahkan Kami pagi ini Selamat pagi Pak Edi Selamat pagi Mas Pertanyaannya Polisi itu Punya banyak sekali Tugas Ya Kalau kita ingat Ya tadi Sudah disebut Pak Edi Yang paling nyata Yang paling current Ini adalah Judi online Ya Tapi juga ada Beberapa kasus lain Ada sempat Yang mengatakan Wah Jangan Menunggu viral Dulu dong Baru diusut Harusnya bergerak Lebih awal Bagaimana Mas Gor Ya kita harus Tahu bahwa Rasio polisi Terhadap masyarakat Saat ini kan Belum ideal Mestinya kan Idealnya itu Menurut PBB Kan 1 berbanding 450 1 polisi itu Mengurus 450 Masyarakat Penduduk Nah di kita ini Baru 1 berbanding Sekitar 575 Tentu Angka itu Belum ideal Sehingga Apabila semua Telunjuk Kita arahkan Kepada Polri Ya tentu saja Akan kewalahan Polri Dengan jumlah Yang terbatas pun Tingkat kejahatan Yang semakin Canggih Tingkat perkembangan Teknologi Yang digunakan Teknologi ini kan Pisau bermata dua nih Pada satu sisi Dia sangat positif Bagi Kemaslahatan Bagi banyak orang Tetapi juga Tidak sedikit Risiko-risiko Atau dampak-dampak Buruk Yang harus ditanggung Masyarakat Termasuk di dalamnya Adalah penggunaan Kejahatan Untuk Kejahatan ya Berdasarkan Teknologi yang ada Nah Ini akan membutuhkan Tantangan yang luar biasa Profesionalisme yang luar biasa Bagi Polri Di satu sisi Tapi di sisi lain Polri juga harus Mengamankan Menjaga Proses-proses politik Yang memang berlangsung Sangat padat Dalam dua tahun terakhir Ini kerja belum selesai Nanti di akhir Kita akan menemui Pilkada Selentak November ya Di bulan November Seluruh daerah Menyelenggarakan Pilkada Sampai pelantikan Satu Januari Sampai pelantikan Satu Januari Artinya Kinerja polisi Sangat dituntut Di sini Akan dipelototi oleh Masyarakat Tentu Tidak semuanya Akan bisa dipuaskan Oleh masyarakat Yang paling penting Adalah Kinerja polisi Itu bisa diukur Jadi apabila Ada sebuah kejahatan Atau apabila Ada sebuah tindakan Yang membutuhkan Penanganan polisi Dalam Tempo berapa Ini harus direspon Itu harus Harus jelas Nah Kalau Tidak bisa diukur Nah Itu tentu kita akan Mempertanyakan Nah Kalau dilihat Dari capaian-capaian saat ini Misalnya begini Dulu Beberapa tahun terakhir Kan Kita Tidak lagi Mendapati Ada kasus-kasus besar Terorisme Dan mudah-mudahan Kedepun Tidak ada Kita tidak berharap itu Itu disebut-sebut Hasil kerja keras Mungkin salah satunya adalah Densus 88 Betul Yang kita jarang sekali dengar Tapi Kita juga melihat Hasil nyatanya sih Iya Pengendusan Kemudian Embryo Pencegahan Nah Hal-hal yang dilakukan Tindakan preventif Preemptif Ini dilakukan dengan Sangat responsif Dengan sangat cepat Maka dalam proses itu Upaya orang untuk berbuat jahat Bisa dicegah Iya Karena sudah ketahuan duluan Kejadian fatalnya bisa dicegah ya Nah kejadian fatalnya Yang memakan korban lebih besar Iya Itu bisa dicegah Nah kerja-kerja seperti inilah Yang diharapkan Makin meningkat Pelayanan juga meningkat Lalu membuat masyarakat tentram Juga meningkat Iya Tentu saja dengan terus-menerus Menambah rasio Rasio polisi terhadap jumlah penduduk Ini tidak kalah penting Karena Apabila rasio kita tidak pernah ideal Ya tentu kita akan selalu mengeluhkan Apalagi sekarang Tadi dikatakan oleh Pak Edi Hasibuan Media sosial Sangat mudah digunakan Betul Maka ketika viral Ya itu langsung ditindak Itu akan lebih bagus Daripada sudah viral Tidak ditindak-tindak Nah itu kan Buruk Jadi viral itu kan Memang karena kecepatan Di lingkungan masyarakat itu kan Lebih-lebih cepat Dia mengakses Mengupload Gambar Yang belum tentu benar Misalnya Karena jumlah masyarakatnya Jauh lebih banyak Daripada jumlah polisinya Jumlah polisinya Rasionya pun tidak ideal Jadi lebih logis Apabila ya wajar Apabila kemudian baru viral Kemudian ditindak Itu akan lebih bagus Jauh lebih bagus Daripada sudah viral Tapi tidak Melakukan apa-apa Tidak ditindak-tindak Kita masih ingat Di sekian tahun yang lalu ya Mas Kaur Bagaimana Seorang buron Di luar negeri Nazarudin ya Saya sebut saja Itu bisa ditangkap juga Karena kinerja polisi Bagaimana kemudian Waktu itu Interpol itu Berhubungan dengan baik Dengan Polri Dengan beberapa unsur Yang lain di Indonesia Dan akhirnya bisa menangkap Bahkan yang jauh di sana Dan pertanyaan soal Buron itu juga Belakangan kan kita dengar juga Lalu ada hal yang lain Yang mungkin menjadi tantangan Bagi Polri Bagaimana hubungan Antara lembaga penegak hukum Karena kita kan tahu persis Kita masih ada Polri Ada Kejaksaan Agung Ada KPK juga Nah ini yang terus-terusan Menjadi pertanyaan kita Bagaimana ke depan Polisi tetap bisa Mengamankan Kejahatan-kejahatan Tradisional yang kita katakan Belakangan kita lihat Makin banyak juga itu Mas Kaur Makin aneh-aneh juga Saling membunuh Antara anggota keluarga Lalu dengan tindakan-tindakan Yang tadinya kita Tidak pernah pikirkan Terjadi juga Tapi di sisi yang lain Juga ada kejahatan Yang makin canggih Yang tadi Mas Kaur katakan Juga bahkan transnasional Bagaimana polisi bisa Tetap mengatasinya Meskipun jumlahnya Masih relatif kurang Kita akan bahas bagian berikut Dan menurut saya tetaplah Bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa juga ya Mas Kohar ya Karena kita tidak mau memonopoli juga pendapat dari editorial ini Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV Di Temanggung, Jawa Tengah Ada Pak Soekarwan Pak Soekarwan selamat pagi Selamat pagi Metro Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Pak Soekarwan Silahkan Pak pendapat Anda Pak Kita bergembira hari ini Polri ulang tahun ke-78 Kita harap kinerjanya terus menyala Menurut pendapat Anda seperti apa Pak Soekarwan? Ya pertama-tama saya mengucapkan apresiasi selamat ulang tahun ke Polri lah Bayangkan yang ke-78 ya Karena semoga semakin jaya saja Polisi telah melalui secara panjang ya Sampai terakhir berpisah dengan militer Artinya dibisah Bahwa polisi itu penaga hukum sahabat masyarakat Ya Banyak prestasi polisi yang harus diadresi banyak Tapi Tapi ya akhir-akhir ini Itu kok Gimana ya Dengan adanya kasus pegis di awal Ya Terus Di masyarakat itu timbul Kosok level Polja Jawa Barat Takut dengan seorang kulit bangunan Mau adu-adu men di pra-peradilan Itu kan Sudah dikatakan siap Polisi Polja Jawa Barat Anggutannya kan ratusan Sementara yang sekian upasara Sekian melipat tamu Kan ada Ya sebagian kamu berapa orang hadiri Karena pra-peradilan kan harusnya begitu Mungkin ini karena sedang masih berproses ini Pak Soekaruan Kasusnya kan Pak ya Ya proses itu Sebegat-begat apapun Orangku punya etika ya Kalau saya mau bertamu Sudah dihidratanku Di jalannya Sorry ya Saya tidak jadil Karena ada alangan ini kan Hanya satu kata itu kan Baik Merupakan suatu kesantunan Kita harap memang kasus Peggy ini Juga bisa segera terselesaikan Seperti beberapa kasus yang lain ya Pak Supaya kemudian Tidak karena nilas titik Rusak susu sebelanga Setuju ya Pak Soekaruan ya Setuju Seperti polisi ngoprak-oprak Kenal fotbrong Dilarang kenal fotbrong Kejah motor Kenapa sih polisi Jak nutup Tak bakar aja Pabriknya Atau pabrik kenal fotbrong Bakar Banyak kepentingan Pak Baik Terima kasih Pak Soekaruan Di Temanggung Jawa Tengah Untuk input Untuk saran Untuk masukan dari Anda Untuk kepolisian Selamat pagi Pak Soekaruan Ini Karena kedekatan dengan polisi juga Kemudian Akhirnya masyarakat Berani mengatakan seperti ini Kita akan mendengarkan Pendapat Pemirsa Metro TV berikut Kali ini dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak Tasrik Anda melihat kepolisian Silahkan Pak Ya yang pertama Saya mengucapkan Selamat hari bulan tahun Yang ke-78 ya Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia Ya Dalam proses Sejarah Polisi Kepolisian Itu kan Cukup panjang Bahwa Kepolisian itu Berada Di bawah Panglima Abri Waktu itu Tetapi dengan perubahan Undang-undang Maka Kepolisian langsung Bertanggung jawab Kepada Presiden Ya Nah selama dalam Perjalanan ini Yang saya sependapat Dengan Pak Kapur ya Bahwa Katakan Polri dituntut Supaya tetap Memperbaiki kinerjanya Dalam rangka Pelayanan kepada Masyarakat Dan menjadi Sumbangsi yang terbaik Untuk negara Tetapi juga Perlu diingat Bahwa dalam Kinerja Poli itu Masih banyak juga PR yang harus Diselesaikan Itu seperti yang Dungkapkan oleh Pak Kapur Yang paling berat itu Tugas Poli adalah Ketika dia menindak Yang bersalah itu Adalah anggotanya sendiri Misalnya Ketika kasus Predisambung Itu sangat berat itu Tetapi Alhamdulillah Kepolisian bisa Menyelesaikan Dengan baik Tetapi setelah Nama Polri Sudah naik baik Datang lagi Kasus yang Menyangkut Pirli Bahuri Yang sampai sekarang Ini menjadi Tentatannya besar Masyarakat Indonesia Ada apa Kok sudah Menjadi tersaka Sudah diproses Tetapi sampai sekarang Belum ada penahanan Ini juga tugas berat Bagi Polri Kemudian Seperti kasus Pegi juga Itu sangat menyedot Kepentingan masyarakat Kita berharap Polri itu Dia mempunyai Respon cepat Tetapi Solusinya Cermat Jadi jangan sampai Menindak orang Yang tidak bersalah Itu juga akan Merusak nama Polri Dan yang terakhir Saya berharap Kapolri Dan jajarannya Itu harus loyal Kepada pimpinan Tapi harus sayang Kepada rakyatnya Karena tugas Polri Itu adalah Kanti pas Tugas perangnya Jadi kalau Ketika menghadapi Demo-demo Mahasiswa Itu lebih humanis Supaya Masyarakat melihat Energia Polri itu Kedepan yang lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Tasrik Ada pemirsa Metro TV Di Tanjung Selor Kalimantan Utara Pak Yunus Luat Pak Yunus selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Salam sejahtera Pertama Kami dari Kalimantan Utara Tanjung Selor Mengucapkan Selamat hari ulang tahun Untuk Polri yang ke-78 tahun Presisi selalu Dan semoga tetap menyala Kami bangga Dengan Polri Khusus Saya tidak bicara Di tingkat nasional Yang dekat dengan kami Di daerah Yaitu di Kalimantan Utara Bolda Kautara Yang dipimpin oleh Bapak Irjen Pol Daniel Aisyazaya S.H.S.I.K.M.S.I Beserta seluruh jajaran Sampai ke Porresta Dan Porrest yang lain Kami melihat Kinerja Polri Memang sudah sungguh baik Dan walaupun Kita tahu Bahwa Mereka sempat terpuruk Di November 2022 Oleh Oknum S.H.S. Tetapi Tetap mereka Berjuang untuk Kebaikan Nah Sebagai warga masyarakat Kalimantan Utara Kami sangat Menyambut baik Baik Raismundan Ultima Baik 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 Saat Baik 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 Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Mirsa, karena cintanya kepada kepolisian, juga meminta ada beberapa kejadian yang memang sedang ditangani oleh kepolisian ya Mas Kohar. Nah, ini seperti apa Mas? Intinya adalah bahwa proses yang namanya profesional, itu dibarengi salah satu diantaranya adalah respons cepat. Pertama setelah respons cepat, kedua itu ada semacam kalau di perusahaan ada KPI. Ada tolok ukur, ada kinerjanya yang bisa diukur sampai berapa. Nah, apabila capaian-capaian itu bisa atau bisa diukur, tolok ukurnya jelas dan berhasil, maka tentu akan lebih meningkatkan kepercayaan publik. Kita tidak ingin polisi kita lemah. Tentu meskipun jumlahnya terbatas, itu tidak akan menjadikan alasan. Tidak boleh jadi alasan. Tidak boleh jadi alasan untuk tidak profesional. Meskipun barangkali kesejahteraannya juga masih belum mencapai pada level yang maksimum. Tentu ini juga harus menjadi perhatian dari negara agar bagaimana antara kesejahteraan dan tugas itu menjadi paralel. Profesional dituntut profesional, tapi negara juga harus menggaransi, memberikan jaminan bahwa remunerasi mereka harus jelas. Penghargaan atas kinerja mereka harus jelas. Capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh kepolisian tidak main-main. Kita lihat polisi kita itu levelnya sudah sangat global. Kemampuan, kecanggihan dalam menangkap terorisme secara cepat. Sudah diakui oleh dunia. Bahkan polisi Amerika Serikat yang dikatakan sebagai polisi yang hebat sekalipun juga mengakui kinerja kepolisian kita. Nah, hal-hal semacam ini harus ditambah. Apa yang dilakukan dengan misalnya melakukan curhat Jumat dan Minggu Kasih yang untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga level bawah. Ini adalah proses-proses yang sangat baik. Sangat patut untuk diapresiasi. Karena apa? Dari situ kemudian polisi tahu denyutna di masyarakat itu apa. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Bagaimana mereka itu minta diperlakukan. Ketika jangkauan mereka terhadap lembaga-lembaga keadilan, katakanlah. Itu sangat susah sampai level atas, maka harapan mereka ya pada level-level seperti ini. Pada polisi-polisi yang ada di bawah, petugas-petugas yang ada di bawah, yang katakanlah misalnya disebut Babin Kamtip Mas misalnya. Nah, dari sini semua ketika level polisi ini bisa sama, mindset-nya juga sama bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat. Bahwa polisi harus dekat dengan masyarakat. Polisi harus mengayomi, melindungi masyarakat. Polisi harus responsif terhadap masyarakat. Ketika itu sama dari atas sampai bawah, maka institusi Polri lambat laun akan semakin meningkat. Citranya, bukan hanya itu, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian juga akan semakin meningkat. Tadi ada siapa, Pak, saya lupa ya, salah seorang pemirsa yang menyebut kasus Sambo. Kalau saya melihat, sebetulnya kasus Sambo itu adalah bukti bagaimana polisi loyal kepada atasan, tapi lebih sayang kepada masyarakat. Karena sesuatu yang pasti kalau kita ada di dalam institusi polisi, amat sangat pahit pada saat itu untuk menemukan fakta, dan kemudian akhirnya menerapkan hukum yang sama kepada warga lain, kepada personelnya sendiri, bintang dua loh itu tidak main-main. Apakah ini akan bisa dilanjutkan oleh kepolisian ke depannya? Kalau semua bekerja berdasarkan sistem, pasti bisa. Kita institusi, yang namanya institusi itu tidak boleh mengandalkan orang per orang. Pimpinan bisa berganti-ganti. Musim bisa ini, pimpinan ini, ini, begini, bisa gaya kepimpinan bisa macam-macam. Tetapi ketika sistem itu sudah dibentuk, undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, sistemnya sudah ada, maka siapapun yang ada di situ harus tunduk pada sistem. Mau pahit sekalipun, ya itu harus dijalani, termasuk menghukum perwira tinggi. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah bagi institusi. Nah, bahkan dia dihukum dengan hukuman yang sangat berat, dan polisi menjalaninya dengan institusi dengan apa, tanpa harus, ya dalam kepahitan tetapi tetap menerima putusan itu, tentu ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi, dan sistem ini akan bisa berjalan selama dia dijaga dengan benar. Bagaimana kita memastikan polisi itu memang benar terus menjadi sahabat rakyat? Bagaimana kita memastikan bahwa yang konon katanya harus viral dulu, baru diusut itu tidak benar? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Kuar dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kuar, bagaimana kita bisa meminta, mendesak, berharap kepada Polri untuk terus meningkatkan kinerjanya supaya loyal kepada atasan, tapi lebih cinta lagi kepada kita masyarakat? Ya, yakinlah bahwa lahirnya polisi itu adalah dari rahim rakyat. Karena itu, ketika sebuah institusi itu sadar dari mana dia dilahirkan, maka dia akan kembali, akan mengembalikan dharma baktinya, akan mengembalikan segala energi yang dia miliki, akan mengembalikan segala daya, kemampuan, intelektualitas, kemampuan teknologi, kemampuan profesionalitasnya, yaitu untuk kembali kepada siapa yang melahirkan, yaitu rakyat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya tadi itu responsif, tidak tebang pilih, tahan godaan terhadap kepentingan-kepentingan di luar, kepentingan-kepentingan kepolisian, kepentingan kekuasaan, kepentingan politik, tarik-menarik itu akan selalu ada. Tetapi ketika polisi itu bisa tahan, maka pada titik itu, ya dia bisa berdiri, saya berdiri di membela rakyat, keadilan masyarakat lah yang dibela, maka di situ Polri akan selalu dicintai, Polri akan selalu dikenang. Bagaimana masyarakat sampai saat ini, sampai detik ini, masih ingat dengan seorang yang namanya Hugeng, maka Polri yang namanya Hugeng, yang sangat dekat dengan rakyat. Bagaimana kita lihat video-videonya bertebaran di media sosial, di Youtube. Kapolri sedang berbicara secara langsung dengan tukang beca waktu itu di Jakarta. Karena sangat jujur dan sangat bersih kan? Ya, selain itu juga dekat dengan rakyat. Nah karena itu, bagaimana ini menjadi prototipe? Selalu kita ingatkan bahwa ini menjadi prototipe, ini menjadi role model, menjadi role modelnya polisi dari zaman ke zaman. Nah kalau kita bisa, satu role modelnya ada, lalu kedua peningkatan profesionalismenya itu nyata, ada. Dan ketiga, cara mendekati masyarakat, mengambil hati masyarakatnya pas, tepat, maka polisi Indonesia, Polri, akan dikenang zaman sebagai sebuah institusi yang memang layak untuk diberi angkat topi. Beberapa kasus yang tadi sempat disebut, lalu juga misalnya memberantas judi online, bisa mungkin ukuran terdekat ya, untuk kita melihat kinerja Polri. Betul, ukuran terdekat karena kita lihat bahwa dampak dari, katakanlah judi online ini sudah sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa, banyak kasus bunuh diri ditemui, masyarakat, keluarga menjadi rapuh, perekonomian masyarakat menjadi semakin rapuh, kita dijerat oleh mimpi-mimpi. Nah ini adalah tantangan yang paling dekat, bagaimana kepolisian mampu mengurai ini, tentu saja tidak sendirian. Harus berkolaborasi dengan institusi-institusi yang lain. Baik, kita kembali lagi ucapkan selamat ulang tahun ke-78, Kops Bayangkara, dirgahayu, dan semoga kinerjanya menyala dan terus menyala. Mas Abdul Kuala, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Lilo. Pemisah publik, Anda dan saya berharap Kops Bayangkara, kepolisian Republik Indonesia tidak berhenti mengindahkan aspirasi publik atau kita agar kerja yang sudah presisi akan semakin rancak. Respons cepat, solusi cermat atas perkara-perkara yang membetot perhatian publik dan juga sikap tahan terhadap godaan kepentingan di luar kepentingan polisi adalah hal-hal yang harus terus diikhtiarkan. Polri juga harus terus memastikan masyarakat Anda dan saya merasa aman dari ancaman berbagai kejahatan maupun gangguan ketertiban. Dirgahayu, kepolisian negara Republik Indonesia. Saya, Leona Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.